Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Jumpa lagi bersama saya Jamalia di aula terkini seputar Mujahadatubra Dan saat ini saya sudah bersama dengan rekan Saifuwa Kebetulan beliau adalah pemimpin redaksi majalah aula Yang sudah ada di lokasi Mujahadatubra Baik, kita akan sapa Pak Saifu ya Assalamualaikum Pak Ipul Assalamualaikum Pak Ipul Gimana ini Pak Ipul, bisa diceritakan ya bagaimana kondisi terkini saat berada di sana Pak Ipul Ya, Pak Ipul dan pemimpin yang sudah ada Sejak tadi sore, saya sudah ada di penyamatan Tegalasari, Ponorogo Tempat di mana pusat akan dipendarakannya menghadap Kader BWM Kejabat Timur yang disatkan di Ponorogo Saat ini sejumlah kondung kuda atau petertan mudada sudah memulai satu di satu memadati pusat kegiatan Yaitu Masjid Jami, saya sekarang berada di depan Masjid Jami tempat di kegiatannya kegiatan ini Jadi, jumlah petertan dari BWM Kejabat Timur Sebelum kabupaten kota yang ada di Jawa Timur sudah mulai memadati lokasi Hanya saja ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwasannya sebelum kegiatan ini Kemarin sudah diperkenalkan Forum Rasul Masahil Atau pembahasan beberapa hukum Islam Yang antara lain membahas soal haji Soal permintaan cerai dari pihak istri Pemurtian terkait penyakit kuku Mulut dan kuku yang kebetulan sekarang menjelang Injil Lathas Tapi tadi Keputusan dari Sijang Pasur Masahil itu sudah disampaikan Ya, akhirnya nanti akan kami sampaikan kepada BWM Apa saja beberapa masalah yang menjadi perkepatan dan diperkenalkan pada kegiatan yang mulai berlangsung sejak hari ini Salah satu agenda dari kegiatan Mujahadah Kubro Pada tanggal 18-19 Juni di Ponorogo Salah satunya adalah Bahsul Masahil Sore ini Bahsul Masahil sudah sampai kepada penyampaian hasil dari sidang komisi yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya Pada kesempatan sore tadi sudah disampaikan beberapa hasil dari sidang Bahsul Masahil tersebut Salah satunya membahas soal penyakit kuku dan mulut yang selama ini meresahkan masyarakat Apalagi menjelang pelaksanaan ibadah kurban Demikian juga pembahasan soal haji yang membatasi usia calon jamaah sampai kepada usia 65 tahun Di forum Bahsul Masahil tersebut juga disampaikan terkait bagaimana hubungan suami istri yang melakukan berselingkuhan Dari Bahsul Masahil yang sudah dilaksanakan setiap kemarin sore ini semua sudah diputuskan Dan tadi pantauan media ini sudah disampaikan sejumlah hasil dari Bahsul Masahil yang telah diselenggarakan mulai kemarin Acara mujahadah kubro yang berlangsung puncaknya nanti malam akan ditutup dengan pemberian hisip kepada para jamaah yang siap untuk menghadiri acara mujahadah di Masjid Jami yang ada di lokasi Diperkirakan 15.000 jamaah dari utusan PWNO sejawa timur Ya ini dari PCNO baik kabupaten dan kota yang akan mengikuti kegiatan ini Pantauan di lokasi sejumlah peserta baik rombongan maupun mereka yang berasal dari utusan pribadi maupun peserta yang mandiri Sudah mulai memadati lokasi panitia melakukan beberapa persiapan termasuk membatasi kendaraan untuk masuk di area Dan menentukan di mana kendaraan-kendaraan para peserta untuk diparkir dan nantinya para peserta akan diangkut oleh tenaga ojek yang sudah disediakan oleh panitia Kira-kira ini ada berapa hari ya Pak ya rejana kegiatannya dan mulai pukul berapa Pak? Ya kami informasikan seperti saya sampaikan tadi bahwasannya puncak kegiatan adalah nanti malam 10.21.00 Tapi rangkaian dari kegiatan ini diawali dengan Rasul Masail sejak hari Sabtu dan berakhir tadi sore Kemudian puncaknya nanti 10.21.00 akan dilakukan kegiatan 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 Setidaknya ada 11 Kiai yang akan menyampaikan doa untuk keselamatan bangsa Terus kemudian selama kegiatan nanti pukul 19.00 malam Peserta ditarapkan sudah berada di pusat Halaman masih jami di tegiatan kegiatan ini Dan melakukan rangkaian Menerima hisi spirit dan jenisnya dari beberapa Kiai Antara lain ada Rory Kudidah BPNK Jawa Timur Kiai Kudidji Anwar Misur Ada Profesor Doktor Kiai Kudidji Alimah Tanusa Ada Ketua BPNK Jawa Timur Dan juga beberapa Kiai yang lain Itu tidak Oke lama ya Gini ya hari nanti kegiatan kegiatan sudah selesai Kedercatatan bahwasannya selama kegiatan bersantung tidak ada pijatung Tidak ada pernyataan politik, tidak ada pernyataan apapun Hanya berisi menjahadah atau permohonan Pembacaan-pembacaan kalimah-kalimah Kudidah Yang dituliskan untuk menyelesaikan atau pinta bantuan kepada Allah Memangkala agar jumlah problem bangsa bisa terkurang baik itu saja Baik Rekan Saiful Oke, Pak Ipul bisa dijelaskan ya Saya itu kan agak kepo gitu ya Bagaimana sih sejarah ya kan Sejarah Mujahadah Kubra ini Pak Ipul Saya kan sebagai rekan awam ya gitu ya Bisa dijelaskan sedikit gitu ya Pak Ipul Ya, saya informasikan bahwasannya seperti disampaikan oleh Ketua Panitia Saya Haji Abdus Salam Kofib Atau Bussalam Wakil Ketua BNP Jawa Timur selalu di Pernyataan Pada Mujahadah kali ini Bahwasannya kegiatan ini sebenarnya murni sebagai permintaan luar kota Jadi kalau di Pernyataan Jawa Timur, Tempuhari ada kubroh, ada kegiatan doa bersama Itu hampir sama dengan apa yang akan dilakukan Nata Allah Jadi tidak ada agenda apapun selain meminta pertolongan dari Allah Agar problem bangsa, problem masyarakat yang ada di akar rumput Itu bisa mendapatkan solusi terbaik Jadi tidak Jadi murgi hanya doa Serangkaian acara begitu ya Pak Ipul Ya, hanya permintaan doa Dan ini adalah rangkaian, salah satu rangkaian Dari peringatan menjelang satu abad Jawa Timur Jawa Timur memiliki agenda terdiri Jadi untuk memarakan dan memeriahkan Peringatan menjelang satu abad Tentu Oke, saya tadi sempat melihat ya ada berbagai hiburan juga ya Pak Ipul ya Seperti itu ya Pak Ipul ya Ya, hiburan ada di sebelah barat masjid Ya, sebelah masjid Itu memang ada panggung terbesar yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar Untuk ya sekitar Tadi memang ada beberapa atraksi ya Seperti karena di PONOROPOITI Dengan reok Ada perampilan anak-anak sejarah Dan juga pelajar Keterampilan mereka sesu Menari reok Itu bisa tampil Tapi itu hanya Isilahnya hanya kegiatan penyemara ya Kegiatan kegiatan apa itu Kegiatan tambahan Yang pertama adalah Mujahadah Kubro 99999 Dan ada reok yang dipercayaan kur 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 Kader PNU Jawa Timur Yang akan mengikuti Mujahadah Nanti malam di Masjid Jami Tegal Sari Ponorogo Tidak perlu khawatir Karena Panitia menyediakan kopi gratis Selama kegiatan berlangsung Di beberapa sudut masjid Sudah tersedia Aneka jenis kopi Sesuai dengan selera jamaah Dan sudah disediakan Air panas Kemudian juga Gelas Yang bisa dibawa oleh jamaah Selama mengikuti Mujahadah Para jamaah Hanya Dibebankan Untuk mengisi Kotak Yang sudah disediakan Oleh Panitia Besaran Dari Berapa Uang yang akan diberikan Dipasrahkan Kepada Para jamaah Keberadaan Kopi Gratis ini Cukup Membuat Sejumlah Peserta Mujahadah Merasa terbantu Karena Tidak perlu Untuk Mencari Kopi Di sejumlah Warung Yang memang Cukup terbatas Selama Di kegiatan Mujahadah Berlangsung Sekali lagi Pada peserta Mujahadah Yang menginginkan Kopi Selama Acara Berlangsung Panitia sudah Menghidupkan Kopi Dan Jamaah tinggal Mengganti Sesuai Keikhlasan Atau Semampu Yang bisa Diberikan Kepada Panitia Sudah Disediakan Kaleng Untuk Memastikan Berapa Jumlah Uang Yang akan diberikan Kepada Panitia Demikian Laporan Dari Masjid Jami Tegal Sari Onorogo Saya InsyaAllah Yang sedang Berada Di lokasi Ini Mendung Terus Ada Tapi Kita Berharap Malam Baca Mendukung Sehingga Jamaah tidak Perlu khawatir Untuk Baca Atau Sehingga Mereka pulang Sehat Seluruh orang Dan Menjaga Hidmat Itu Baik Bapak Ibu Terima kasih atas waktunya Sama-sama Selamat bertugas kembali Dan untuk Pemirsa IMTV Segera Saksikan Bujahadaku Bro Yang akan terselenggara Pada hari ini Tepatnya pada 19 Kosa-kosa Saya Berserta Kru yang bertugas Terima kasih atas kebersamaan anda Dan sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh